Pemirsa, kita akan kembali bergabung dengan Amnar Sengkang untuk mengetahui kondisi terkini banjir yang masih melanda wilayah Wajo, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Amnar. Iya, selamat pagi, Mas Pram. Rekan Amnar, bisa diceritakan bagaimana kondisi banjir saat ini? Oke, baik Mas Pram dan Pemirsa. Saat ini saya berada di lokasi banjir di Kelurahan Wirim Palanai. Baik, untuk kondisi banjir sendiri saya akan laporkan. Dua bulan lamanya banjir masih merendam ribuan rumah di 34 desa di 7 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ketinggian banjir yang awalnya 30 cm hingga 4 meter, kini telah surut menjadi 20 cm hingga 2 meter. Banjir terparah sendiri terjadi di tiga kelurahan di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di tiga kelurahan ini, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Banjir sendiri terjadi akibat meluapnya danau tempe yang disebabkan oleh hujan dera serta kiriman air dari sembilan kabupaten tetangga beberapa waktu yang lalu. Dan sementara untuk di tenda pengungsian, 34 kepala keluarga masih bertahan di tempat tersebut karena lokasi mereka masih atau rumah mereka masih terendam banjir. Demikian, Mas Ram. Amnar, sejauh ini apakah bantuan yang diterima para warga sudah tersalurkan dengan baik? Baik Mbak Tiwi dan pemirsa, untuk bantuan sendiri, untuk bantuan dari pemerintah untuk korban banjir untuk saat ini masih minim, bahkan beberapa wilayah atau titik warga korban banjir belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah sendiri yang berupa sembako. Demikian Mbak Tiwi. Ya Amnar, ini banjir yang menerjang wilayah Wajo, Sulawesi Selatan terbilang cukup lama, yaitu 2 bulan. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah agar air di sana cepat surut? Baik Mas Ram, untuk banjir sendiri ini, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini Ini terjadi akibat adanya pendengkalan dano tempe. Nah ini jalan sesuatunya untuk mengatasi banjir agar tidak terulang kembali dengan cara untuk diadakannya pengerukan. Demikian Mas Ram. Apakah di sana posko-posko pengungsian gitu, begitu sudah cukup memadai bagi para warga yang terdampak banjir? Baik Mbak Tiwi, untuk warga korban banjir di posko pengungsian sendiri, untuk saat ini, untuk hari ini, ya, mereka, apa, untuk bantuan pemerintah dan untuk mereka yang bisa, apa, korban banjir yang di tenda pengungsian sendiri, sekarang sudah merasa cukup dengan bantuan yang ada dan bantuan yang ada yang diberikan oleh pemerintah sendiri. Demikian Mbak Tiwi. Baik, terima kasih banyak Amnar Sengkang melaporkan langsung dari Wajo, Sulawesi Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.